Bapak-bapak ibu disini kalau mau beli gak jualan lebih murah disini Saya orang Indonesia kamu juga Saya orang Indonesia kamu juga Yo guys cuman lagi di channel FKR Project Jadi kali ini kita bakal nge-reaction yaitu Orang di Paris jualan tapi pake bahasa Indonesia Dan disini gue menemui salah satu akun yang membahas dia Keren ya Di Paris di luar negeri Eh pakenya bahasa Indonesia ujung-ujungnya Gimana ya mereka jualan Oke menarik Mari kita reaction videonya Yang buat temen-temen yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys di klik tombol subscribe Ketika kalian telah men-support channel ini untuk kamu setiap hari Langsung aja kita mulai videonya Sekarang juga let's go Nah ini adalah salah satu tiktokers ya dengan nama Halim Chandra Dan dia dari JKT Jakarta ya Asalnya Jakarta disini dia tertulis Dan dia mengunjungi 74 negara di dunia Enak banget ya jadi dia ya Halim Chandra Wih gila sih jadi lu enak banget sih Lim Dan dia adalah jumlah pengikutnya sekitar 81,3 Dan jumlah live nya 2,6 Kalau kita lihat dari konten-konten disini Swiss, Perancis, Baleka, Gurke, Belanda Wow banyak banget ya Yang udah dia mengunjungin Gila sih Kerjanya apaan ya orang ini ya Bisa mengunjungin setiap negara Kalau kita lihat dari tiktoknya ya Oke Tapi disini gue mau bahas Orang Perancis Eh orang Paris Yang menjualan di Pakai was Indonesia Nah ini dia ya Bukan Perancis ya Paris Sorry sorry Salah penyebutan Oke kita tonton ya Dan ini udah ditonton Sekitar 12 juta orang guys Kita tonton nice Oke Lawak di Paris Oke kita dengerin ya Ini jualan ya Ini berapa ini Ini 15 Mahal Mahal saudara Mahal Anjay Anjay Buat temen kamu Enggak ada temen Oke 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 Penarik Penarik Perteman kamu Ini temen kamu Enggak ada temen Enggak ada temen 2 euro 15 5 belan gak bu saya bilang 1,2,3,4,5 Sudah kayak nawar di tanah abang Lagi 5 ini 5 belan 5 belan 2 euro 3,10 boleh 3,10 boleh 3,10 Orang Indonesia Orang Jakarta, Malang Sudabaya, Bandung, Bali Sumatera, Semarang, Jawa Juga, Ambon, Kalimantan Orang baik Orang jujur Ibu, Ibu, Bapak, Ibu Di sini Kalau mau beli Ya hafal Laman 6 Kepulauan Di Indonesia Sumatera, Kalimantan Jawa, Jakarta Keren 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 Saya orang Indonesia Kamu juga Gak ada orang Muslim Saya orang Indonesia Kamu juga Nadanya enak Di sini Ditulisin Captionnya Sama abangnya Bisa ikut Startup Comedy Si abang Ya Startup Comedy Di Paris Semua ada ya Kita coba Cek komen ya Asal Polah Pikir Hah? Kok gitu sih? Ini kontennya Hah? Kok gitu sih? Next Mau minor ya Dia bisa Bahasa Indonesia Karena dulunya Pernah tinggal Di Jogja Entah dimana Lalu jualan Di Perancis Barusan Video ini Mas Di dunia Punya cerita Cimiu Jadi Abang ini Pernah lahir Di Jogja Tapi Kulitnya Tidak menandakan Orang Jogja Kulitnya tuh Kulit-kulit Orang luar Mungkin Kalau dia lahir Di Jogja Tinggal di Jogja Dia bakal jadi Orang yang berbeda Tapi ya pasti Dia pernah tinggal Di Indonesia Karena dia Jaga banget Jogja Indonesia Saya orang Indonesia Kau juga orang Indonesia Kan Kamu juga ya tadi Lancar banget Bahasanya Iya Aditya bener Kagak kayak bule-bule Yang baru ngomong Tapi ini udah lancar Banget sih Oke Kita lanjut ke video Part 2 Dari abang ini Next Lawak di Paris Durasnya ditambah bang Oke Bisa Indonesia Saya belajar Bisa Bisa Indonesia Saya bisa Indonesia Lancar sekali Tawarin Tawarin Yang mana mau beli gak Tidak mau beli Tidak mau beli Berapa Berapa Satu euro Nampi Satu euro Biji Tapi orang datang disini Semua ngebeli Satu euro Dapat tiga Dapat empat Orang Indonesia Dapat enam Biji Anjay Ini Satu euro Sepuluh Biji Oh kan Gak Sepuluh Biji Satu Teknik marketing Sama Anjir Kayak di Indonesia Dia dulu di Indonesia Jualan juga Bagaimana sih guys Teknik marketingnya Sama Kalau Kalau orang lain Beli ya Itu sekitar Cuma dapet empat Kalau abang yang beli Itu dapet Enam biji Jadi ada abang Lebih untung Lebih dua Ini khusus abang aja Jangan kasih tau Siapa Nanti Pas gue disampingnya Lewat Sama aja Setiap orang Dia ngomong Kayak gitu Teknik marketingnya Sama Bapet Kayak jualan Di ponas-ponas Gitu lah Ataupun di tanah Abang Sama Teknik marketingnya Next Belajar dulu Bahasa Jawa Nanti saya belajar Nanti saya belajar Nanti Sama Keren banget Next Kita lanjut lagi ya Orang baik Orang jujur Orang baik Orang jujur Bentar Ini view-nya Emang seindah Ini ya guys Jujur gue Belum pernah Ke Paris Tapi ini view-nya Seindah Ini ya Mimpi Gak boleh mimpi Kapan gue bisa Kesini Kapan gue bisa Kesini Saya orang Indonesia Kamu juga Saya orang Indonesia Kamu juga Medan 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 kali ya Wah ini ya Rupanya Tinggal di Medan Tapi kok gak pake Bahasa Medan Gue coba Nelusurin guys Apakah masih ada Orang Paris Yang bisa Bahasa Indonesia Dan gue coba Mencari-mencari Dan gue menemukan Ini guys Nah ini Pedagang Asongan Ini ya Videonya Di Paris Pasih Bahasa Indonesia Di Paris Fibus Malioboro Ini video yang Udah di upload Bulan 12 Tahun 2022 Nah Ini dia Kita dengerin Ayo Ayo Satu euro Lima biji Lima biji Ini abang Abang ini buka sih Campur-campur Rohman Campur-campur Gak mahal Gak lah Beda ya Beda ya Beda muka kan Atau sama guys Kayaknya beda deh Tapi jualannya tuh Sama gitu Yang dijual Ayo Ayo Gimana Bisa Fioro Bapak Ini berapa Tapi jualannya Serem sih Oke Jaket Waket Waduh Sedingin itu Kali ya Dan Ya Ini guys Ini dijualnya Sama gitu Sama orang tadi Ini video lama sih Dan gue coba Cari lagi Apakah masih ada orang Paris Bisa bahas Indonesia Karena dia Ternyata ada guys Disini ada komen Di post dari Karin Bah Ramana Dan dia Di upload Di tahun 2022 juga Ini emang lebih lama lagi Bulan 5 guys Tadi kan bulan 12 Tadi kan bulan 12 Bulan 5 tuh Covid gak sih Covid gak sih guys Terus dia bilang Akhirnya sampai Paris Oke Disini tertulis Karena dia bisa bahasa Indonesia Maka kita Beli jualannya Keren Keren 5 biji set euro 5 biji set euro Ini 5 biji set euro Sana mangesin mahala Kenapa bisa bahasa Indonesia Apa bisa bahasa Indonesia Sini Paris Paris Ini Paris Ya banyak Indonesia Everyday Ya dan maju mundur cantik Maju mundur cantik Carini Caruna Kenal dong dia Di Paris Ya bahasa Indonesia Ternyata di Paris Itu banyak ya Jadi kalau kalian kesana Kalian bakal Memangin orang yang bisa bahasa Indonesia Dengan kulit yang hitam Mereka pintar-pintar Bahkan tadi ada 3 orang Yang gue nemuin 3 video Tiga orang lah ya Intinya 3 video yang berbeda Viewnya jadi Ya Mereka pintar Bahasa Indonesia Gimana Apakah kalian udah pernah ke Paris Apakah bener Mereka bisa bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa Indonesia Mendunia keren banget sih Jadi bahasa Indonesia Internasional Gitu Gak kebayang sih Gue gak perlu Harus belajar Bahasa Inggris Ya udah guys Sampai jumpa di videonya Mau ngecuk sama sini aja Ini adalah Momen-momen orang-orang Yang Paris bisa bahasa Indonesia Sampai jumpa di next video See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa subscribe Dan subscribe